Intro Guna menyatukan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam program pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang? Anggota DPRD Provinsi Banten menggelar pertemuan dengan Bupati Tangerang. Dalam pertemuan ini, rombongan anggota Dewan Provinsi Banten membahas berbagai permasalahan, terutama penanggulangan banjir. Anggota DPRD Provinsi Banten yang sedang melakukan reses pada masa sidang ke-2 tahun 2019-2020 di Kabupaten Tangerang, dipimpin wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhub dari fraksi PDI Perjuangan. Rombongan anggota Dewan diterima Bupati Tangerang Ahmed Zeki Iskandar beserta jajarannya di Pendopo Pasar Lama, Kota Tangerang. Dalam reses dengan Bupati Tangerang, rombongan anggota Dewan Provinsi Banten menyampaikan berbagai permasalahan, seperti banjir, sampah, dan membahas pembangunan asrama haji untuk dipercepat. Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Bargum, dengan reses ini diharapkan DPRD Provinsi Banten mendapat informasi yang sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Tangerang, seperti mengatasi banjir agar pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dapat berjalan dengan baik. Kami buat perinisiasi untuk bersama-sama Bupati, agar kami juga mendapat masukan bagaimana perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang, kita sebagai perwakilan DPRD dari Tangerang itu harus proaktif, berperan aktif. Makanya kami butuh syaratur rohmi audensi dengan Bupati Tangerang, agar kami benar-benar mendapatkan sejauh mana kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Insya Allah ini alapunan yang pada datang semua artinya teman-teman gak usah khawatir. Kami akan terus bangun sinetitas, membangun sinkronisasi program, agar semua perencanaan pembangunan jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang Kabupaten Tangerang, kami atas nama perwakilan DPRD Provinsi Banten, wilayah Tangerang, akan konsisten, akan komit untuk terus mengawal perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang, khususnya. Sementara itu Bupati Tangerang, Ahmed Zeki Iskander mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan seluruh program Kabupaten Tangerang kepada para anggota DPRD Banten tersebut. Di Provinsi Banten perwakilan Kabupaten Tangerang, alhamdulillah hampir semuanya hadir, dan kami sudah menyampaikan program-program dan rencana kerja dan pembangunan Kabupaten Tangerang, baik yang 2020, 2021, sampai ke 2023. Mudah-mudahan ini juga sinkronisasi ini sejalan dengan apa yang didapatkan aspirasi masyarakat langsung oleh para anggota DPRD kita.